Disik doa waktu pagi Bapak di sorga kami membutuhkan kuasa roh kudusmu Agar kiranya boleh menerangi pikiran kami Agar kami mampu mengerti memahami firmanmu yang akan kami dengarkan pagi ini Dalam nama Yesus, amin Saudara-saudaraku ayat inti kita hari ini Diambil dari Ibrani pasal 11 ayat 5 Firman Tuhan berkata Karena iman Henok terangkat Supaya ia tidak mengalami kematian Dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya Sebab sebelum ia terangkat Ia memperoleh kesaksian Bahwa ia berkenan kepada Allah Saudara-saudaraku yang diberkati Yesus Kristus Ketika kita belajar berjalan dengan iman dan bukan dengan perasaan Kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah Tepat saat kita memerlukannya Dan kedamaiannya akan masuk ke dalam hati kita Kehidupan penurutan dan kepercayaan yang sederhana inilah yang Henok jalani Jika kita mempelajari pelajaran kepercayaan sederhana ini Maka kita mungkin bisa merasakan kesaksian yang ia telah rasakan Bahwa ia telah menyenangkan Allah Saudaraku dalam setiap fase pembangunan karakter Engkau harus menyenangkan Allah Ini bisa engkau lakukan Karena Henok pun menyenangkannya Meskipun ia tinggal di zaman yang merasot Dan ada banyak Henok lain di zaman kita ini Saudaraku yang diberkati Yesus Kristus Selama 300 tahun Henok mempertahankan kemurnian hati Agar ia selaras dengan sorga Selama 3 abad ia berjalan bersama Allah Hari demi hari ia merindukan persekutuan lebih erat Semakin dekat dan semakin dekat Telah menumbukkan persekutuan itu sampai Allah membawanya kepada dirinya sendiri Ia telah berdiri di teras dunia kekal Hanya selangkah antara dia dan negeri yang diberkati itu Dan kini pintunya terbuka Perjalanan bersama Allah yang begitu lama dilakukan di bumi Berlanjut dan ia melewati pintu gerbang kota kudus Yang pertama dari antara manusia yang masuk ke sana Saudaraku yang diberkati Yesus Kristus Dengan firman Allah di tangannya Setiap manusia dimanapun kehidupannya berlangsung Bisa memiliki persekutuan seperti itu Bila ia mau memilihnya Di dalam halaman-halaman buku itu Ia bisa mengadakan percakapan dengan toko terbaik dan termulia Dan bisa mendengarkan suara kekal saat ia berbicara kepada manusia Ia bisa tinggal di dunia ini dalam suasana sorga Menanamkan pengharapan dan kerinduan terhadap kesucian Kepada orang-orang yang meranak dan dicobai Seperti toko zaman dahulu yang berjalan bersama Allah Melangkah semakin dekat menuju teras dunia kekal Sampai pintu gerbangnya terbuka Dan ia akan masuk ke sana Ia akan mendapati dirinya tidak asing Suara-suara yang menyambutnya adalah suara orang-orang suci Yang meskipun tak terlihat selama di bumi menjadi temannya Suara-suara yang selama berada di dunia ini Ia belajar membedakan dan menyukainya Dia yang melalui firman Allah telah hidup dalam persekutuan dengan sorga Akan mendapati dirinya seperti di rumah sendiri Dikla dalam perkumpulan di sorga Tuhan Yesus memberkati kita hari ini Mari kita berdoa Bapak di sorga terima kasih untuk firmanmu pagi ini Yang boleh memberikan jaminan bagi kami Dimana kami boleh bersama-sama dengan engkau Setelah engkau datang kedua kali Kami akan bersama-sama menikmati sorga yang indah Yang engkau sudah siapkan bagi setiap orang yang percaya Karena itu Tuhan hari ini Kami mohon kira pertolonganmu menjadi bagian kami Sehingga kami mampu melangkahkan kaki kami kepada jalan-jalanmu Dan semua rencana kerja kami hari ini Diberkati Tuhan Kami boleh memperoleh sukses sorga Inilah doa kami Tuhan Berkati kami saat ini Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami Amin Terima kasih telah menonton